Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar brand kita mudah dikenal banyak orang? Dan apa aja sih yang harus kita perhatikan? Nah, langsung kita simak ya 10 catatan yang akan dibagikan pada Kudis Onsoring kali ini. Yang langsung akan dijelaskan oleh Ibu Stefani, yaitu COO Kudis dan praktisi bisnis kuliner. Nah, sedikit informasi lagi nih. Karena ini pendaftarannya untuk FCOC 11 ini terakhir, minggu terakhir. Nah, saya ingin menjelaskan nih, FCOC 11 tuh ini apa sih sebenarnya gitu kan? Bisnis kuliner bertahun-tahun nih yang nggak buka-buka cabang. Nah, gimana sih cara mengelola keuntungan agar bisa untuk buka cabang berikutnya gitu kan? Gimana sih sistem kerjasama buka cabang dengan kerjasama investor? Terus, cara ngitung perkembangan bisnis hingga 10 cabang gimana sih? Nah, disini tuh akan dijawab oleh FCOC 11 ya. Nah, FCOC 11 ini adalah 10 kali outlet growth, yaitu ekspansi cabang sendiri tanpa kemitraan. Nah, kelas ini tuh yang akan dipelajari tuh banyak banget nih. Saya ngasih poin-poin sedikit nih. Tipe-tipe investasi cabang sendiri, tips-tip best practice, dan membangun dan menyusun organisasi dan bisnis proses yang kuat untuk berkembang. Nah, penasaran kan? Yuk langsung daftar aja nih. Catat tanggalnya untuk tanggal di 8, 9, 10. Nah, jangan sampai kelewatan nih. Daftarnya gampang banget nih. Tinggal linknya ada di bit.ly slash 10xstripgrowth ya. Atau langsung hubungi di CS-nya Pudis di 0813-1214-7974. Nah, nggak banyak lama ya. Kita sehai dulu sama Ibu Stefani. Semoga udah bergabung ya. Oke, ah udah bergabung nih. Belum. Ah, udah bergabung nih. Halo, Ibu Stefani. Gimana nih liburan tahun baru nih? Kemana aja liburan? Liburannya wajah. Langsung ke holiday promo. Oke nih. Ini tema kali ini menarik banget nih, Bu. Yang akan dijelaskan langsung oleh Ibu Stefani nih. Yang pertama tuh ada 10 catatan. Untuk seberapa penting sih membangun brand dalam bisnis kuliner gitu kan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar brand kita mudah dikenal? Dan apa saja sih yang harus kita perhatikan nih? Yang akan dijelaskan langsung oleh Ibu Stefani adalah 10 catatan ya. Fruit planner dan. Nah, untuk fruit planner jangan lupa untuk bawa catatan. Nah, untuk yang bertanya, boleh di kolom pertanyaan yang ada tanda tanyaannya. Nah, oke, Bu Stef boleh sapa, tegur dulu sama fruit planner yang udah lama mungkin gak ketemu Bu Stefani ya. Silahkan, Bu. Iya, benar banget. Oke, selamat sore semuanya, fruit planners. Semoga gak semuanya mendung ya. Kayak dibantui lagi mendung-mendung gini kan. Semoga ada yang lagi cerah juga. Dan yang pasti buat teman-teman fruit planners yang hari ini udah stand by. Ini semangat belajar luar biasa nih. Semoga yang tentunya bisa bermanfaat nih untuk yang akan di-share berikutnya. Ya. Oke. Nah, mungkin langsung dijelaskan aja Bu 10 catatan seberapa pentingnya brand dalam bisnis kuliner. Silahkan waktu dan tempat saya persilakan Bu. Oke, thank you Mas Farhan. Oke, teman-teman food planners. Jadi, pembahasan brand itu sebetulnya sering ya, sering banget kita dengar gitu ya. Karena saat-saat mungkin pada saat kita berbisnis di era digital, ini sebetulnya beruntung banget. Karena ilmu branding ini ya, ilmu untuk ngebangun brand ini juga bertebaran di mana-mana gitu ya. Mungkin beda jauh sama waktu 10 tahun yang lalu lah. Gak harus 10 tahun yang lalu ya, kayaknya mungkin kelamaan. Tapi mungkin 10 tahun yang lalu, waktu era digital itu mungkin belum se-integrated sekarang. Mungkin yang namanya ilmu brand itu sangat terbatas gitu ya. Karena mungkin gak semuanya tuh udah digitalized. Sekarang itu kemampuan untuk ngebangun brand gitu ya. Atau misalnya kadang-kadang brand kan diasosiasikan dengan visual ya. Makanya kemampuan untuk menciptakan visual yang bagus gitu sekarang sangat-sangat accessible gitu. Gak harus kuliah dulu gitu, bertahun-tahun baru bisa. Tapi banyak banget fasilitas yang bisa kita gunakan ya di luar sana banyak macemnya untuk bisa menghasilkan visual yang bagus. Dan pada akhirnya ngebentuk yang namanya brand yang bagus. Nanti saya akan jelasin ya bahwa yang namanya visual itu hanya sebagai kecil aja dari yang namanya elemen-elemen lainnya yang harus kita penuhi agar si brand kita bisa tercipta dengan baik. Dan yang akan saya sharing hari ini itu adalah 10 alasan nih kenapa teman-teman foodpreneur ini memang perlu untuk concern ya. Concernnya itu pake banget-banget terkait dengan brand. Karena kalau kita punya bisnis kuliner dengan brand yang kuat, itu benefitnya akan luar biasa banget. Banyak dan salah satunya, salah sepuluhnya itu adalah hal-hal yang akan saya ceritakan ya. Kita rewind dulu ya, sebenarnya arti dari brand itu sendiri apa sih gitu kan. Banyak orang yang bilang brand itu design ya, kalau enggak brand itu logo ataupun nama atau bahasa Indonesia-nya kan merek gitu ya. Tapi sebenarnya yang namanya brand itu adalah sekumpulan nilai ya, yang ada di dalam benak customer kita. Jadi yang namanya logo, kemudian yang namanya nama, design gitu ya, itu adalah elemen-elemen yang pada akhirnya akan membentuk nilai itu. Itu kita bisa berangkat dari 5 panca indera customer kita ya. Kenapa sih kalau kita punya tempat makan gitu ya, nah itu jangan sampai kita itu, apa namanya, mentoleransi dari 5 panca indera yang customer kita punya. Dari mulai pendengaran ya, kemudian penciuman, penglihatan ya, apalagi kita di kuliner kan, yang berangkat ngecap gitu ya. Nah itu 5 indera customer kita inilah yang akan mengingat-ingat pada akhirnya membentuk satu nilai ataupun satu persepsi. Kita buka cabang ya, misalnya belum terlalu siang misalnya ya, misalnya karyawannya belum di training gitu ya, pastinya belum di training. Lebih mending mundur satu hari gitu, atau misalnya mengorbankan nih, karena pengen buruk-buruk cepat buka, tapi pada akhirnya ada customer yang datang, eh tapi tamunya kasian kita itu masih lewok gitu. Iya ya, produk apa yang dijual dia nggak tahu, kemudian juga mungkin karena customer sendiri kemampuannya juga belum dilatih, akhirnya si customer ini malah punya image yang jelek gitu. Nah itu malah akan menjadi bumerang buat kita, bisa jadi mungkin lebih bijak gitu ya, kita pindah-pindah satu hari, tapi kita training bener-bener si kru kita supaya bisa merepresentasikan brand kita gitu. Itu salah satu contoh aja, bahwa yang namanya branding, tidak dari aktivitas satu hari gitu ya, ataupun satu minggu, tapi aktivitas dari waktu yang berjalan terus-menerus. Makanya, semakin lama umur dari sebuah bisnis, atau sebuah merek, atau sebuah brand, udah pasti dia unggul ya, dari sisi awareness-nya. Banyak teman-teman awareness yang suka bertanya kan, maksudnya kira-kira saya nih ada rencana buat ganti branding gitu ya, karena udah lama, udah 20 tahun gitu kan, udah nggak relevan, udah jadul gitu kan. Habis itu saya tanya, emang sebenernya customer-nya emas tuh persepsinya gimana sama brand tersebut gitu ya, ya nggak ada masalah sih gitu kan, wah itu tawar juga gitu ya, karena yang namanya awareness selama 20 tahun itu, akan sangat-sangat susah untuk digantikan gitu ya, karena itu adalah value yang sangat besar gitu, kita mau kejar, harus kejar dengan mungkin budget yang gila-gilaan gitu ya, untuk menggantikan yang namanya brand awareness dalam waktu 20 tahun. Jadi, banyak aktivitas yang mungkin lebih bijak gitu ya, atau lebih baik, seperti analisis mungkin nggak mengganti namanya gitu ya, tapi kita menggantikan permajaan dari sisi visual gitu ya, jadi namanya tetap ya, mungkin sering lihat kan, kalau banyak brand-brand yang setiap tahun, setiap tahun ya, mereka refresh lagi, supaya secara visual, secara fun juga ya, terus relevan dengan target market di era tersebut gitu. Jadi, itu adalah contoh ya, bahwa yang namanya brand itu adalah sekumpulan nilai yang tercipta di benaknya customer. Jadi, bukan hanya sekedar logo, bukan hanya sekedar masyarakat ya, tapi pelayanan kasir kita gitu ya, kemudian pada saat customer kita ini melakukan pembelian ya, apakah mereka, apa namanya, outlet itu ada bau-bau yang nggak sekedar misalnya ya, nah itulah yang akan terekam gitu di benak mereka, akan sangat kulit ya, tak ubah jika hal itu-itu udah terekam di benak-benaknya. Namanya, proses penciptaan nilai di dalam benak customer ini, itu harus kita desain sedemikian rupa gitu ya, karena nggak hanya melihat desain logo yang bagus ya, itu nggak akan, apa namanya, akan membantu saat pertama, tapi pada akhirnya customer mencintai sebuah brand itu lebih dari sekedar cuma desain yang bagus ya, tapi layanan yang baik, eksperiensinya pada saat konsumsi produk juga baik ya, mereka puas, kemudian pada akhirnya mereka akan merekomendasikan ya, nah, itu untuk pemahaman dari brandnya dulu. Nah, buat teman-teman foodpreneurs yang udah mulai berbisnis ya, mungkin ada yang bilang juga, oh saya kegiatan brandingnya belum banyak nih, nggak safe gitu ya, misalnya. Belum tentu juga ya, karena kita bisa mengacah juga ke bisnis-bisnis kuliner misalnya ya, yang tradisional contohnya, mungkin mereka tidak secara agresif gitu ya, melakukan kegiatan di social media, pas ikon ini, buzzer itu. Tapi, layanan mereka misalnya bagus gitu, excellent. Misalnya setiap orang yang beli selalu dipuji gitu ya, wah ganteng banget nih mas hari ini gitu ya, oke nih saya sendokin ya sotonya apa segala macam gitu ya, nah, itu juga proses membangun brand ya, jadi customernya happy gitu ya, kemudian customernya kuas dengan produk yang dimakan ya, kemudian mereka cerita kesana kesini, itu juga merupakan satu proses branding ya, jadi nggak, yang namanya proses branding itu menyeluruh, dan harus terus kita lakukan gitu ya, baik yang sepatnya kita keluar biaya ataupun yang tidak gitu. Nah, kalau kita udah paham gitu ya, secara makna gitu, baru nih kita bahas sekarang sebetulnya, apa sih manfaat dari, kalau brand kita ini kuat gitu ya, karena, bagi teman-teman yang berbisnis kuliner ya, mungkin kan mendapatkan, kan gitu ya, kan ini kan baru salah satu dari nilai ya, yang pada akhirnya kita dapetin dari jalan itu, jangan sampai itu kita hanya mendapatkan nilai rupiah dari keuntungan aja, jadi misalnya, jual, apa ya gitu ya, modalnya 3 ribu, kita jual 5 ribu, untungnya 2 ribu gitu, tapi, dengan kita concern, dengan apa sih, tentang ilmu brand gitu ya, brand dan bisnis itu, bagaimana seperti apa, nanti seperti sebuah hal yang akan saya ceritain, teman-teman akan melihat perspektif baru ya, terhadap yang namanya bisnis, bahwa perusahaan kelas yang kita lakukan setiap hari, makanya kita akan mendapatkan, keuntungan dari, ya ajar ya, dari perang tadi, tapi, ada brand yang terbangun, yang mungkin teman-teman subkaners itu gak sadar ya, jadi, kayaknya keuntungan bulan ini cuma 1.500.000 nih, gitu ya, tapi teman-teman subkaners mungkin, gak pernah menghitung gitu, bahwa seperti di bulan ini, bertambah ada seribu orang loh, yang tahu brand saya gitu, karena konsumennya puas, ceritain lagi ke orang yang baru dan segala macam, jadi, benefit ya, dari kita berbisnis, keuntungan dari berbisnis itu, tidak hanya nilainya, bisa diapain sih gitu ya, kalau punya brand yang kuat, nah kita akan bahas dari sekarang ya, yang pertama ya, kita masuk ke yang pertama, kalau misalnya, teman-teman punya brand yang kuat, benefit pertama itu adalah, konsumen ini mudah mengenali ya, jadi, kadang-kadang, kita sebagai berbisnis kuliner itu, berpikirnya kan terlalu rupin ya, tak kemarin itu berpikir sederhana, misalnya dia lagi lapor nih, siang-siang, kemudian dia ada uang 30 ribu gitu ya, di kantongnya, kemudian datang dia ke sebuah food court gitu ya, akhirnya ya, aduh, udah lapor banget gitu ya, yaudah deh, dia akan memilih, brand ataupun merek gitu ya, yang dia udah kenal, nah ini adalah benefit yang pertama, dimana konsumen ini akan bidang mengenali, jadi, signifikan banget, kalau, antara teman-teman buka bisnis kuliner, tanpa merek gitu ya, dengan, bukan bisnis kuliner dan merek, baik pada saat mereka ada uang lagi, misalnya, kalau gitu, yaudah deh, saya mau deh, apa, makan lagi nih, Anita, karena dia juga bisa mengingat gitu ya, oh ini nama, kantinnya kantin Anita gitu ya, coba bedain sama, kalau kita gak kasih nama gitu ya, dari yang paling serta sana itu aja, nah itu bedanya tuh, antara dinamain sama enggak, belum lagi, kalau misalnya, si brandnya itu, kita tulisnya gede gitu ya, jadi, kantin Anitanya jangan tekstil kecil gitu ya, mungkin dari, itu food court gak kelihatan gitu ya, akhirnya kita, akan, alip gitu ya, atau enggak di, di apa, diambil gitu, market sharenya kita, sama, tempat makan yang, punya tulisan gede, karena orang pembaca duluan, tapi, kalau kita, nama, kemudian namanya juga, kita pampangnya cukup besar, sehingga kelihatan ya, apalagi didukung dengan, design yang menarik gitu ya, gambar-gambar ayam gorengnya, dikasih lihat, ayam penyet, tempe penyet, terus es, jadi lapar ya, sore-seore gini ya, kemudian, pincau ya, pokoknya, semuanya, diberikan, apa yang menarik, bagi customer, itu udah, makin mendorong lagi tuh, customer untuk membeli produk kita, jadi, benefitnya yang pertama itu adalah, pada saat kita memiliki brand yang kuat, konsumen ini, mudah mengenali, karena konsumen ini, ini, kadang-kadang, mikirnya enggak rumit, gitu ya, dia, pokoknya lagi pengen makan siang, kira-kira, saya makan siang apa ya, supaya, siang hari saya ini, enggak jadi bete, gitu ya, kalau begitu, jadi customer, mungkin, relate ya, karena kalau misalnya kita, makan, gitu ya, di tempat yang, layanannya kita, mengecewakan, gitu ya, teman-teman makanannya, ya, ternyata enggak suka, gitu ya, mereka pada akhirnya, apa, tertinggal ya, pesan, ingatan bahwa, enggak mau, enggak makan di sana lagi, tapi, pada saat, mereka punya good experience, nah, berikutnya lagi mereka, ada lima pilihan nih, nah, mereka akan memilih kita, karena mereka memilih good experience, ya, kemudian mereka juga punya, resepsi, oh, kalau saya spend 30 ribu, di sini, oke, udah tahu nih, kepuasan saya akan cician, nasi rawonnya enak, dagingnya lembut, gitu ya, nah, itu kekuatan dari, kalau misalnya, kita memiliki brand yang kuat, konsumen akan mudah mengenal, ya, nah, itu yang pertama, masakan, nah, yang kedua ya, itu adalah, konsumen itu, mudah yakin, dengan value kita, ya, contoh nih, kita lagi, keluar, resep area, gitu ya, sudah di, maksudnya, kita makan, gitu di resep area, nah, sama, kalau kita punya brand yang kuat, customer itu, akan, memilih, brand-brand yang, kalau di, brand-brand tingkatannya ya, dari yang paling, itu adalah, brand awareness, jadi minimal, orang harus tahu dulu, keunggulan, pertama adalah, mereka tahu, pernah dengar, gitu ya, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya, association, ya, jadi, asosiasinya, apakah, rumah, makan Anita, itu asosiasinya, misalnya, satema ranggi, gitu ya, nah, itu asosiasi, kemudian yang ketiga, ada yang namanya, perceived quality, artinya, kualitasnya itu, mereka punya value, yang baik, atau enggak nih, kualitasnya, positif, atau negatif, nah, ini hanya bisa, tertinggal, gitu ya, di kegantan customer kita, itu dari experience, yang mereka pernah, alami sebetulnya, dan yang terakhir, itu adalah, brand loyalty, ya, jadi, pada saat, customer itu, udah mau balik lagi, dan mau merekomendasikan, jadi, itu, sebetulnya, pada saat, brand yang kuat, ya, tingkatan brand tertinggi, itu adalah, brand loyalty, dimana, customer itu, akan balik lagi, dan mereka mau merekomendasikan, jadi, kalau misalnya, customer ini, sudah yakin, ya, dengan value, brand kita, itu mereka, kita tuh, gak perlu, susah-susah, gitu ya, beli satu, gratis satu, gitu ya, kemudian, ada seribu, piring gratis, gitu, misalnya, nah, karena brandnya, udah kuat, sebetulnya, tanpa promosi, atau misalnya, tanpa, diskon, segala macam, itu customer, akan beli produk kita, jadi, itu benefit yang kedua, tuh, masalah, konsumen tuh, gak perlu lagi lah, di edukasi ya, tentang kualitas, atau value, karena mereka udah tahu, sebetulnya, sebenarnya kita itu, experience, akan seperti apa, tingkat penguasannya, akan seperti apa, masuk ke yang ketiga ya, mas Oran, betul, yang akan teman-teman dapetin ya, pada saat punya brand yang kuat, itu adalah, mengurangi, sahabat, dalam menjual, ya, jadi, pernah gak, ke satu food court ya, yang pernah sih, beberapa tahun lalu ya, saya, datang, kita cirebon, gak salah ya, datang ke satu food court, habis itu, langsung tuh, kayaknya, beberapa belas, apa, petugas gitu ya, langsung merumunin saya, habis itu, ngasih tahu, ini beli ini aja mbak, beli ini, beli ini, beli ini, gitu ya, mereka kasih banyak banget gambar, gitu, nah, sebetulnya, kalau kita ada, di antara, di antara, tempat tersebut ya, tempat pulau tersebut, kemudian kita punya brand yang kuat, kalaupun kita gak punya tugas untuk mendatangin ya, kasih nyodorin promosi ini, promosi itu, tapi brand kita itu kuat, gitu ya, kita gak nyebut karakter, tapi misalnya, bakso XX gitu, misalnya ya, atau enggak, XX fried chicken gitu ya, nah itu cenderung orang, gak ada brosur sekalipun, gak ada orang yang nawarin sekalipun, yaudah saya mau yang itu aja deh, kenapa, brandnya sudah kuat, gitu ya, orang udah punya, semua tingkatannya dia udah lalu, awarenessnya udah, apa, ya, kemudian asosialnya udah dapet, ya, kualitasnya udah dapet, karena terakhir makan di sana puas, gitu ya, kemudian loyalty juga, pada akhirnya, tempat kita ini bisa menjadi customer yang loyal ya, balik lagi, ngomongin ke temennya, ngajakin temennya buat beli, segala macam, jadi, nah itu, manfaat, yang ketiga ya, kita sebagai bisnis kuliner itu, kalau brandnya udah kuat, usaha kita dalam menjualnya itu akan berkurang, karena brandnya itu akan menjual dirinya sendiri, udah terpampang si logonya aja, gitu ya, itu udah bicara banyak, jadi gak harus pakai promosi ini, promosi itu, segala macam ya, makanya jika brand kita sudah kuat, makanya temen-temen planners, perlu banget, untuk mempelajari tentang brand ini ya, kayaknya makanya kita lihat, baik itu yang di Youtube channel, ataupun, yang ada di kelas gitu ya, di kelas marketing saya, ya itu, di kelas pastrek juga, itu ada, cara-cara untuk membangun brand, bisa dilakukan ya, dari awal, ataupun, kemudian tahu bahwa, itu penting, mulai itu dibangun program-program, untuk tadi ya, tempat tadi, naikin warnesnya gimana, biar asosiasinya kuat, gimana, misalnya di kategori, satemarangi nih, harus unggul, gitu ya, gimana karanya, quality sampai ke loyal, ya, nah, kita masuk ya, ke yang berikutnya, manfaat berikutnya itu adalah, nah, ini pasti teman-teman, propreness menarik nih, dengan memiliki brand yang kuat, ya, kita, mengurangi persaingan harga, ya, jadi, sering banget kan, terjebak, gitu ya, dan itu gak boleh ya, kita sebagai, memiliki bisnis, yang sangat berjebak, di persaingan harga, karena kalau kita udah, di persaingan harga, ya, kita artinya, berbisnis commodity, ya, artinya, kapan aja, itu customer bisa ninggalin kita, gitu, hanya karena, harga, tetangga sebelah itu, lebih murah, gitu ya, jadi, jangan sampai, bagaimana caranya, supaya kita gak terjebak harga, caranya adalah, bangunlah brand, ya, karena di dalam brand itu sendiri, terbukti ya, oleh, para pelaku bisnis yang lain juga ya, baik itu di kuliner, ataupun di luar kuliner, ya, bahwa, customer itu, tidak hanya membeli commodity, ya, mereka, banyak banget, yang gak mau mengeluarkan ruang, misalnya, jangankan kalau kuliner kan, kadang-kadang bedanya, 500 rupiah, beribu, 5 ribu, ya, yang tidak material, ya, tapi mereka mau kok beli, di tempat, punya value, lebih besar, ya, misalnya, karena layanan yang lebih baik, food safety-nya lebih terjaga, misalnya, ya, kemudian, atau anak-anak jaman sekarang nih, mereka mau bayar lebih mahal, asal lebih kekinian, misalnya, ya, itu juga, value kan, brand kan, tidak, hanya sebatas komunitas, gitu ya, hanya sebatas, misalnya, dagingnya 200 gram, dagingnya 200 gram, jadi, bisnis kuliner, kita bisa, membangun brand, agar, tidak terjebak, di dalam persaingan harga, paling gampangnya, kenapa sih ada, tempat makan, jual melasih goreng, harganya, 12 ribu, ada juga tempat makan, jual nasih goreng, harganya, misalnya, 100 ribu, ya, ya, itu, ujung-ujungnya, yang dibeli dari 100 ribu, itu, tentu, tidak hanya sekedar nasih goreng, aja ya, banyak tuh, value lainnya, bingkalnya, makan nasih goreng, sambil nonton, artis, gitu ya, apa enggak, sambil nonton konser, bisa juga, gitu ya, jadi, dengan kita memiliki brand yang kuat, kita akan, mengurangi, yang namanya pesaingan kerja, kalau kita udah punya brand yang kuat ya, kecenderungannya dua, itu, customer, baru tidak ingat ya, harga kita itu berapa, karena dia udah sakit, terbiasanya ya, dia membeli, brand kita, kemudian, yang ada di kepalanya, asosiasinya udah, udah numpuk aja, yang, bagus-bagus ya, atau, yang memuaskan, gitu ya, pokoknya disitu, AC-nya dingin, gitu, dia keluar, dia beli semangat, bakso di sana berapa, kadang-kadang, bahkan dia tidak ingat, secara purchase, gitu ya, karena value lainnya itu, udah terbangun, di benak, ya, di benak, customer kita, kenapa, dengan memiliki brand yang kuat itu, kita akan keluar, gitu ya, dari, takutan, orang-orang bisikuliner, kita bisa saingan harga, kemudian, banyak juga, tempat, 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 takut, si kompetitor, misalnya, ngeluarin produk yang sama nih, dengan kita, tapi dia harganya lebih murah, gitu ya, kalau misalnya hal itu terjadi, jangan panik, kita harus lihat, sebenarnya, seberapa, valuable, kita udah ngebangun brand kita, karena kita, bisa memberikan, hal-hal lebih lainnya, ya, ke customer kita, tidak hanya, dari sisi, harga aja, atau produk, gitu ya, nah, itu adalah, benefit keempat, ya, mas Farhan, kita, manfaat yang pertama, ya, yang namanya, ke, bangun brand, ya, kalau kita punya brand yang kuat, nih, manfaat yang kelima adalah, sulit di, pesaing, ya, jadi, buat teman-teman, karena, khawatir, gitu ya, kadang-kadang, waktu di awal, gitu, misalnya, pada saat saya, bikin bisnis kuliner juga, itu, natural banget, kalau misalnya, kita, tiba-tiba, deg-degan, gitu ya, tiba-tiba, ada orang yang, buka, kok sama purchase sih, gitu ya, kemudian, makanannya juga sama purchase, desainnya juga sama purchase, gitu ya, tapi, sekalipun, tadi kita pernah bahas tentang, kaya, sekarang kita bahas tentang, elemen-elemen lainnya, nih, bahwa yang namanya, brand, itu akan, sangat sulit, dituruh pesaing, kenapa? Karena tadi yang saya cerita, brand itu terbentuk dari, sekumpulan aktivitas, gitu ya, dari mulai, dia lihat, visual kita di social media, dari mulai dia, lihat, komposisi kita, dia lihat harga kita, dari dia, datang ke tempat kita, dan membeli, gitu ya, dari mulai, proses, kru, kita melayani, sampai dia dapat makanannya, sampai after service-nya, seperti apa ya, itu, adalah proses yang, detailnya banyak, gitu, jadi, akan sangat, sekali, kalau misalnya, ada kompetitor, bahkan, lompat, miru menu yang sama dengan kita pun, banyak banget, elemen-elemen lainnya, yang tetap akan berbeda, gitu ya, jadi, jangan panik dulu, kalau misalnya, copycat, gitu ya, miru sama persis, karena elemen-elemen lainnya, inilah yang banyak, dan cenderung, akan, sulit, gitu ya, ditiru oleh pesaing, hanya jika, kita itu terus konsisten, ya, untuk melakukan improvement, ya, jadi, fokus, bukan improvement, kemudian, jika value brand kita ini, akan terus terjaga, ya, karena, customer itu, karena kita mementingkan, yang namanya, kekuasaan pelanggan, terus menerus, gitu ya, jadi, nah, manfaat, yang kelima, itu adalah, kompetitor itu, akan sulit, untuk meniru, balik nih, ke tips yang tadi ya, itu umurnya, udah 20 tahun, itu adalah aset yang sangat, berharga banget, mau ada kompetitor sebelah, ya, yang miru sama persis, tapi tetap aja dia, umurnya itu, masih, 5 bulan, misalnya, tapi yang satu, itu udah 20 tahun, dalam 20 tahun, tuh banyak yang terjadi, ya, jadi, pada saat kita punya, brand, gitu ya, bisnis kuliner, yang udah lama, itu, pikirin, lagi ya, apakah value-nya itu, masih, bagus gitu, sehingga, kita gak perlu, bener-bener ganti, brand total ya, tapi misalnya, ada value, yang masih bisa disukurkan, ya, mungkin kita mendingan, branding aja, gitu ya, atau gak, buka konsepnya, segala macam, jadi, brand yang udah, kuat, itu akan, sangat sulit, untuk, karena, ya, elemen experience, dan segala macam itu, ya, oke, yang ke-6 ya, masalah, itu, sebelum lanjut, yang, sorry bu, nih, saya potong dulu sebentar, nih ya, sebelum lanjut, nih, saya mau ngerangkum, nih, dari 5 poin pertama, yang dijelaskan oleh bu, Stephanie, jadi, biar reminder lagi, untuk teman-teman, yang baru gabung, di, kurisan sering kali ini, yang pertama, ya, itu mudah di, yang pertama, itu mudah dikenali, yang kedua, itu memiliki keunggulan, yang ketiga, mengurangi usaha menjual, karena, ketika brand kita sudah dikenali, kita tidak usah ribet, untuk, masih berusaha dan sebagainya, customer sendiri, yang akan datang, ke tempat kita, nah, yang keempat, itu mengurangi persaing, persaingan harga, nah, bila mana nih, di, di depan outlet kita, ada pesaing, gitu kan, dia mau memiliki, harga yang lebih murah, nah, calm down aja, gitu kan, yang penting, tidak, jangan, 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 mudah, membuat persaingan, gitu ya, harga, karena, kalau, kalau kita, memiliki brand yang baik, gitu kan, customer pun pasti akan balik lagi, nah, yang terakhir, yang lima poin, yang tadi, yang sudah dijawab oleh, Gustaf, sulit ditiru, pesaing, nah, itu, nah, buat entrepreneur nih, saya remender lagi nih, untuk informasi, FOC 11 nih ya, yang akan dilakukan, dilaksanakan, minggu ini, di tanggal 8, 9, 10, nah, apa sih yang akan dipelajari di, FOC 11 ini, yang pertama tuh, ada tipe, tipe investasi cabang sendiri, tips, tips, practice, dan membangun, membangun, menyusun organisasi, dan bisnis proses yang kuat, untuk berkembang, nah, catat ya, tanggalnya di, 8, 9, 10, nah, untuk cara daftarnya, gampang nih, saya udah nge-pin, di kolom komen, itu ada linknya, yaitu linknya, bit.ly, slash 10 kali strip growth, atau langsung hubungi ke CSN Kudis, di 0813-1214-7974, nah, untuk yang mau bertanya, tentang masalah branding, boleh langsung tanya, setelah penjelasan selesai, dijawab oleh Bu Stefani, oke, mungkin lanjut yang ke-6, dan berikutnya, silahkan Bu. lanjut ya, Mas Farhan, oke, teman-teman, foodpreneurs, kita lanjut nih, ke manfaat yang ke-6 ya, jadi, banyak banget sih, tadi pagi pas saya nulis, kayaknya 10 nih kurang ya, tapi, atasnya cuma 10, jadi, kita lanjut ke yang ke-6 nih ya, yang ke-6 ini, manfaat dari brand itu adalah, untuk meningkatkan, valuasi brand kita, ke bisnis kita ya, nah, buat teman-teman yang, pernah dengar ya, kadang-kadang kan baru pernah dengar nih, kata valuasi, valuasi ini sebenarnya apa sih gitu ya, valuasi ini, adalah nilai bisnis kita lah, bahasa segera kanannya seperti itu, banyak yang udah ngebahas, tentang yang namanya valuasi ini, khususnya misalnya, di perusahaan-perusahaan, kayak teknologi company ya, kayak di startup teknologi company gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang besar, nah, divaluasi atau nilai bisnis, itu yang paling utama ya, biasanya itu, yang dinilai itu adalah aset ya, jadi, bisnisnya ini sebenarnya punya aset berapa gitu ya, tapi, lebihnya gitu ya, kadang-kadang kalau di bisnis kuliner ini kan, susah gitu ya, model bisnisnya ini, memiliki yang namanya aset, kadang-kadang, dalam tanda kutip tuh, aset terbesarnya bisnis kuliner itu apa sih, ya hanya dua, brand-nya ya, dan yang kedua itu adalah customer-nya, tapi itu kan bentuknya bukan property ya, jadi kalau di peruangan itu itu, istilahnya yang konvensional ya, itu tidak ada nilai rupiahnya, tapi, teman-teman nanti belajar lebih dalam nih, tentang yang namanya, menghitung kursi bisnis ya, bisa di biar, ada komponen yang namanya. apa sih cara pakenya ya, prakteknya gitu, contoh nih, misalnya ada, kita punya dua cabang, kita punya cabang, di satu kota, kita udah berbisnis misalnya, tiga tahun, nah, kita itu menjadi salah satu brand ya, yang lumayan hype misalnya ya, di kota itu gitu, karena, customer-nya banyak yang balik lagi ya, kemudian traffic-nya berhembus ya, kemudian okupansi rate-nya ya, artinya, misalnya kita punya 100 seat gitu, dalam sehari tuh, okupansinya misalnya 80% ya, artinya, penuh terus gitu ya, si cafe-nya nih, kemudian kalau orang ditanya di kota tersebut ya, tau gak cafe itu misalnya ya, sebagian besar orang tahu gitu, nah, itu adalah contoh di mana brand kita ini kuat gitu, artinya, tervalidasi lah, bahwa brandnya ini punya value ya, nah, kalau misalnya ada investor gitu ya, misalnya dia mau, eh, ikutan dong, bisnis nih, misalnya dia mau store gitu ya, berapa ratus juta contohnya, nah, kalau misalnya kita, brandnya tidak terkenal, sama brandnya terkenal, atau bahkan site ya, di kota itu, itu bergaining power-nya akan beda gitu ya, mungkin dengan nilai uang yang sama ya, kalau misalnya, brandnya gak terkenal gitu ya, investornya mungkin bisa bilang ya, brand bukan gak terkenal gitu ya, jadi, kalau misalnya saya masukin nilai uang sekian gitu ya, saya dapetin, nilai uangnya gede dong gitu kan, misalnya berapa, puluh persen gitu misalnya ya, tapi beda ceritanya, kalau brand kita itu terkenal gitu ya, jadi di kota terbuka, jadi di kota terbuka, banyak yang gak tau, berapa balik lagi, nah itu, bergaining power kita besar gitu, artinya, kalau ada investor mau, gaining di kita, itu kita punya, bergaining power, di mana mereka tentu saja, persentase sahamnya bisa, tidak sebesar, kalau misalnya brand kita tidak terkenal, itu cara pakenya tuh, dalam kanda kutip ya, korelasinya, gimana sih antara brand yang kuat, sama nilai bisnis kita, karena brand yang kuat ini, menambah nilai bisnis kita gitu, tentu aja di, sesi live IG, kita gak bisa bahas hitungannya ya, karena itu, detail banget, dan mungkin teman-teman yang terkait, untuk bisa, menghitung valuasi, khususnya untuk bisnis kuliner, bisa ikut kelas yang tadi, Mas Haran ceritain tuh ya, kelasnya di hari, di minggu ini kan, kalau gak salah ya, akhir minggu ini, nah itu, diajarin langsung sama, sama saya ya, Mas Gito, yang memang, dia udah banyak ya, menyusun gitu, valuasi, dari yang, kalau misalnya kita lihat, kok kayaknya bisnisnya, gak punya aset gitu ya, tapi pada saat, hitung gitu, valuasinya, termasuk dari, brandnya itu sendiri, wah ternyata nilainya besar ya, sehingga, pada saat nanti, mau ada investor, jangan sampai, kita malah belum menghitung, si valuasi bisnis kita, itu manfaat yang, ke enam ya, bahwa brand yang kuat itu, bisa menambah, nilai dari bisnis kita, case yang paling menarik ya, teman-teman, kalau misalnya lihat, atau sekedar iseng googling, ya di internet, gitu ya, coba cari, nilai, brand Coca-Cola, misalnya ya, value brand Coca-Cola, atau misalnya, value brand, apa, Apple gitu ya, atau apapun, nah itu pasti teman-teman, akan melihat, nilai ya, bukan dalam rupiah, tapi dalam, dolar gitu ya, yang, angkanya tuh, fantastis ya, artinya apa, nilai dolar itu, hanya untuk, brandnya saja ya, jadi itulah value, dari, si brand tersebut, jadi, yang tadi saya cerita, bahwa kalau kita berbisnis itu, jangan, jangan lupa, bahwa yang kita hasilkan itu, bukan cuma nilai rupiah, yang kita dapetin, dari keuntungan, jual, makanannya, which is jual tempe, jual tahu, gitu ya, tapi dari brandnya itu sendiri pun, itu ada value-nya, hanya saja, gak banyak orang yang, mengetahui ilmu ini, dan gak banyak yang tahu, gimana cara pakainya, gitu ya, dalam tanda kutip tadi, contohnya misalnya, investor gitu ya, untuk bantu kita, expand lebih besar, gitu ya, atau berhubungan dengan, benefit yang tujuh nih, yang akan saya ceritain ya, manfaat, dari kita memiliki brand yang buat, itu adalah, lebih mudah, dalam menjual kemitraan, ya, jadi teman-teman kan mungkin, udah pernah denger nih, bahwa, kalau bisnis kuliner itu kan gak, selalu, model bisnis itu, kita hanya menjual, makanan gitu ya, kita jual, satu menu makanan, kita dapat, profit misalnya dari sana, tapi kalau teman-teman, tertarik juga, misalnya mempelajari, oh ternyata ada, yang disebut dengan, model bisnis kemitraan, kalau ada juga, yang serupa gitu ya, yang mungkin lebih familiar, itu disebut dengan franchise ya, tapi franchise, itu harus mengikuti, undang-undang franchise ya, dengan syarat-syaratnya, tapi banyak juga di Indonesia, yang melakukan proses bisnis yang serupa ya, tapi tidak, sesuai dengan, aturan franchise, disebutnya dengan kemitraan, artinya nih, misalnya, food trainers, sudah punya, tiga cabang ya, kios minuman, misalnya di kota Malang gitu, kemudian, bisnisnya berjalan dengan baik, kenapa? Karena produknya enak, kemudian customer bayangin lagi, keuntungannya juga, bagus ya, karena harga jual, dengan COGSnya itu juga, skemanya bagus, nah, kalau misalnya ada orang yang, mau berbisnis di kota Bandung gitu ya, kan kalau misalnya, food trainers mau buka cabang, mungkin mikir-mikirnya cukup panjang ya, gimana caranya ngontrol, yang ada di Malang, sama yang ada di Bandung gitu kan, itu kan jauh banget, nah banyak, bisnis-bisnis kuliner gitu ya, yang menggunakan, model bisnis namanya kemitraan, jadi banyak orang yang mencari peluang bisnis ya, daripada mereka bikin bisnis sendiri, mereka sering mencari bisnis-bisnis apa ya, yang sebelumnya sudah dipalidasi, artinya, bisnisnya udah berjalan dengan baik, udah valid nih, ada customer yang mau beli peredaknya, udah valid ada customer yang mau balik lagi, berarti mereka puas kan dengan produknya, kemudian mereka pengen, punya bisnis yang berjalan, jadi food trainers juga, gak hanya menjual minumannya itu, tapi bisa menjual, sistem kemitraannya gitu ya, ke orang-orang yang pengen bisnisnya, misalnya di Bandung, di Jakarta, atau di lokasi-lokasi yang, kira-kira teman-teman, tidak akan menggarapnya, banyak juga, kebisnis kuliner yang menggunakan, strategi seperti itu, nah, kalau, teman-teman food trainers punya brand yang kuat, pada saat menjual kemitraan, itu akan lebih mudah ya, tentu saja kan, karena orang yang mau ngejual ya, atau ngebuka bisnis kan, mereka harus invest kan, misalnya mau modal nih, berapa puluh juta, atau berapa ratus juta, untuk buka kiosnya, nah, tentu dia akan cenderung memilih, brand-brand yang, secara, awarenessnya bagus, kemudian orang juga banyak tahu ya, sehingga pada saat dia, buka di kota tersebut, dia enggak terlalu sutah ya, untuk memperkenalkan produknya, karena dia bisa bilang, bahwa, oh ini adalah kios minuman yang, khai di kota Malang nih, sekarang hadir di kota Bandung, misalnya gitu, karena si brandnya pun, udah terbangun gitu, jadi, pada saat mencari mitra-mitra bisnis, yang mau juga, menjual produk yang sama, itu akan lebih berguna, itu untuk, manfaat yang ke tujuh ya, Mas Patan ya, oke, kita masuk ke, manfaat yang ke delapan ya, kalau kita memiliki brand yang kuat ini, manfaatnya apa, itu adalah, bisa dijual license-nya, nah, ini juga yang, suka jarang kepikir ya, makanya, brand ini harus, kuat, awarenessnya harus bagus, itu sering mungkin, muncul di TV gitu ya, tapi gratis ya, kalau muncul di TV bayar, bukan prestasi, tapi kalau muncul di TV gratis, nah, itu baru prestasi ya, sering muncul di, liputan-liputan gitu ya, berkenalan dengan banyak, apa, teman-teman wartawan ya, aktivitas public relation, tidak jalan, sehingga, brand awarenessnya tuh bagus, orang banyak ngomongin, dan segala macam, kalau udah, seperti itu, bisa tuh, kita yang namanya, menjual license, contohnya apa, jadi misalnya, kita punya, apa namanya, pabrik, apa, kita jual susu gitu ya, misalnya susu rasa-rasa lah, terus kita punya merek gitu, nah, kemudian, ada pabrik es krim gitu ya, mereka pengen, ngeluarin es krim, berbahan dasar susu, karena saking merek kita yang udah terkenal gitu ya, di kalangan anak SD SMP nih misalnya, jadi daripada dia bikin merek yang baru ya, dia akan dapat bedain, kalau dia bikin es krimnya itu dengan merek kita, gitu, tapi kan kita gak pakai es krimnya kan, karena, kita, untuk kompetensi kita ya, tapi, kita bisa menjual, pakai brand kita, ke, pabrik tersebut, misalnya, dan yang namanya brand license itu, angkanya gak kecil ya, teman-teman, jadi, ratusan juta, atau bahkan miliaran ya, untuk menggunakan, hak, untuk memakai brand tersebut, gitu ya, kalau di luar negeri, ataupun di Indonesia ya, itu, best practice-nya banyak banget, misalnya, kita punya coffee shop, gitu ya, kemudian saking terkenalnya brand coffee shopnya, nanti dari, pabrik besar mana, mereka pengen, ngeluarin, di dalam kele, misalnya ya, nah, mereka beli tuh, brand license-nya, kita pakai deh, brand coffee shop itu, karena, asosiasinya sangat bagus ya, sangat terkenal, di kalangan anak muda, sehingga, merek, atau hak pakai mereknya itu, dibeli, dan akhirnya, tidak digunakan, produk yang lain, yang sebetulnya, tidak akan kita garap juga, gitu ya, ataupun tidak, head to head, atau compete dengan, produk kita sendiri, nah, itu adalah, manfaat yang ke-8, brand license ini, akan sangat, manfaat banget ya, karena, yang tadi saya, kita tahu bahwa, nilainya itu, luar biasa, kadang-kadang, mungkin, yang paling, signifikan ya, kalau kita mau lihat, contoh, dari namanya, business brand license, itu kan, kayak film ya, misalnya film, kayak, Avenger, misalnya, itu brand license, dari tokoh-tokoh, Avenger itu aja, itu udah, nilainya, luar biasa kan, kalau kita punya brand yang kuat, masuk ke dua, yang terakhir ya, masaran ya, betul, kalau dari teman-teman, ada pertanyaan, silahkan, yang kesempatan, itu adalah, kalau kita punya brand yang kuat, kita akan lebih mudah, untuk mencari investor ya, jadi, salah satu, juga faktor ya, kalau misalnya, kita mau, mengembangkan, cabang gitu ya, atau mau mengembangkan, bisnis kita, kalau kita, dari keuntungannya, bisnis kita, mungkin, bukan waktu yang lama, banyak juga, teman-teman, co-preneurs yang, mungkin udah belajar juga ya, oh ternyata, ada juga ya, sistem yang namanya, bekerja sama dengan investor, baik investornya, misalnya, invest di, perusahaan kita, ataupun, investernya itu, invest, hanya di salah satu cabang kita, gitu ya, jadi, misalnya saya pengen, cabang nih, di jalan, kebon sirik, misalnya ya, oh, tapi kalau misalnya, dari keuntungan, belum cukup, gitu ya, akhirnya kita tawar-tawarin, ke investor, mau gak mereka, invest, di abang yang kebon sirik, aja, misalnya, banyak ya, metode-metode, ataupun, strategi-strategi, seperti itu, tapi, tentu saja, akan sangat, lebih mudah, untuk, mencari, kemudian, diakit, atau bahkan, sekali-kali datang sendiri, gitu ya, saya pengen, pandong, gitu ya, di sini, segala macam, tapi, hal itu, hanya bisa, akan terjadi, kalau teman-teman, punya brand yang kuat, ya, investor akan datang sendiri lah, bahkan, bukan hanya, mudah untuk kita cari, tapi, dengan kita punya brand yang kuat, biasanya, telepon, atau nge-WA, atau PM, gitu ya, suka, muncul-muncul aja, gitu, dari pihak-pihak lain, ya, tidak sedikit, ya, tentu saja, dari investor. Oke, yang terakhir ya, manfaat dari kita memiliki brand yang kuat, yang terakhir ini adalah, yang paling ultimis sih, menurut saya, yaitu, kita jadi, punya yang namanya, promosi gratis, ya, kalau brand kita kuat itu, satu, customer itu, yang akan merekomendasikan, ya, jadi, sebenarnya, secara prinsip, nih ya, kalau enggak, tentang ketinggalan di online, gila-gilaan, ya, kayak bisnis kuliner, sebenarnya, selama kita punya layanan yang bagus, kuliner kita ini akan, belir, ya, karena customer yang datang, dia puas, dia akan balik lagi, dan dia akan bawa temannya, gitu, jadi, kalau kita punya brand yang kuat itu, sebetulnya, promosi gratis ini, satu, itu akan didapatkan dari customer kita sendiri, ya, dia pasti akan ngomong-ngomong, ya, ke teman-temannya, pas dia balik, dia akan ajak temannya, ajak keluarganya, segala macam, terus, di era social media yang sekarang, customer itu, enggak hanya ngomong, ya, tapi juga, ngomong melalui social media, ya, dia posti produknya, dia bikin insta story, dia cerita, dia lagi ada di mana, gitu, ya, kalau kita punya brand yang kuat, kita akan dapat benefit promosi gratis, yang sebetulnya adalah, bentuk promosi yang paling efektif, ya, dibandingkan kita harus bayar influencer, bayar iklan, gitu ya, tapi rekomendasi yang kuat, ya, tentu saja adalah dari customer kita sendiri, terus promosi gratis dari mana lagi, misalnya kalau kita punya brand yang kuat, itu media, itu biasanya, akan datang sendiri di atas kita, ya, karena kita punya brand yang unik, karena kita punya brand yang banyak, syaratan ya, biar media itu akan datang ke teman-teman yang memang punya story ya, punya value, brand yang menarik, segala macam, akhirnya si media ini juga akan meliput kita, menceritakan tentang kita juga dengan gratis, ya, jadi akhirnya kita dapat komosi gratis juga, dan yang namanya ngebamun brand itu kan seperti efek bola salju ya, jadi, 10 orang yang ngomongin, jadi ada 20 orang yang tahu, gitu ya, atau misalnya dari awalnya cuma 2 media aja yang ngeliput, tapi misalnya bulan depannya jadi ada 5 media, dan seterusnya, jadi promosi gratis ini yang menurut saya, manfaatnya paling ultimate sih, karena kalau brandnya kuat, ya, ujung-ujungnya orang lain lah yang akan mempromosikan bisnis kita sendiri, gitu. Oke, paling itu mas Farhan dari 10 ya, banyak juga ya, kayaknya 10 manfaatnya, yang teman-teman food trainers bisa dapetin tau, brandnya food trainers ini semuanya dibangun ya, sehingga menjadi kuat. Iya, oke, wah 10nya bener-bener bermanfaat banget nih Bu ya, karena memang ya, ini ada cerita dikit nih Bu ya, ada itu tuh memang si outletnya tuh bener-bener di dalam gang, tapi waktu saya masuk, wah itu penuhnya ngantrinya, itu saking kayak brandnya tuh udah terkenal gitu kan, mau di gang, mau dimanapun, orang tuh udah tahu brandnya itu gimana, produknya udah enak dan sebagainya, orang tuh gak akan pilih-pilih gitu, kan mau di gang, pokoknya datang aja, nah itu ceritanya yang unik banget tuh, makanya 10 catatan itu bener-bener bermanfaat nih, bagi teman-teman, karena ini, keren ya, banyak tempat tersembunyi ya, betul, tapi orang bisa datang, kenapa? karena brandnya keluar, diumumin, saat ini dari para influencer, iya itu, dan kebanyakannya orang-orang, apalagi nih, emosinya tiktok gitu kan, para buzzer influencer itu datang, cuman datang, cuman, halo guys, ini lagi disini nih, itu adalah promosi yang gratis, yang bisa dibilangnya, jadi orang-orang tuh penasaran gitu, kan apalagi, follower-follower influencer tersebut tuh, wah, sangat, pengen datang gitu kan, itu adalah promosi yang sangat, bisa dibilang gratis bu, ya, anak banget sih sebenernya, kalau udah kayak gitu, nah, karena tidak ada yang bertanya bu ya, nah, buat teman-teman food planner, jangan khawatir, karena kita akan upload ini, video foodies on sharing kali ini, di youtube, dan di instagramnya foodies, nah, sekali lagi nih bu, tips-tipsnya, untuk catetan nih, buat food planner nih ya, catetan kesimpulannya, tipsnya apa aja sih, untuk, mengapa membangun brand itu sangat penting, ya, oke, kalau untuk manfaatnya, tadi udah banyak ya, tapi mungkin, tipsnya ya, untuk kita bisa memiliki brand yang kuat ya, itu sebetulnya, yang pertama itu, kita harus punya, konsep yang kuat juga, artinya kita, banyak sih yang bilang itu, kalau kita punya brand itu, harus punya story ya, karena, misalnya orang mau ceritakan, brand kita, kalau brand kita itu, gak ada apa-apa, untuk diceritakan gitu ya, nah, itu banyak sih ilmunya ya, mungkin nanti teman-teman, entrepreneurs bisa, lihat juga, di youtube channelnya, foodies ya, itu banyak banget, jadi, konsepnya itu harus kuat, dan, yang kedua, itu sederhana, tapi mungkin, prosesnya tidak sederhananya, ya itu adalah, selalu memenuhi ekspektasi customer ya, jadi, kalau customer kita pas, ya udah pasti itu, brand kita, yang tadi, yang saya ceritain ya, pantang-pantang tadi, dari mulai, awareness, association, perspective quality, sampai ke loyalty, itu akan tercipta, selama kita terus, memenuhi ekspektasi customer kita. Oke, wah, tipsnya bener-bener, mendalam banget ya Bu ya, nah karena, waktunya, sudah, tidak mencukupi ya Bu ya, nih saya mau informasi sedikit lagi nih, untuk FOC11 nih, reminder lagi, reminder lagi nih, untuk fruit trainer, teman-teman yang bingung, untuk membuka cabang gitu kan, tanpa, kemitraan, nih, langsung aja daftar, di FOC11, nah, yang akan dipelajari tuh, banyak banget, dari tipe-tipe investasi, cabang sendiri, tips-tips, best practice, dan masih banyak lagi, yang akan, dijelaskan di FOC11 ini, nah, caranya gampang nih, saya udah nge-pin, yang ada di, kolom komen, yaitu, tinggal, klik link di, bit.ly, slash 10 kali, strip growth, atau, langsung hubungi, CS-nya foodies, di 0813-1214-7974 nih, oke, nih Bu, sebelum kita, mengakhiri, foodies answering kali ini, kita foto dulu Bu ya, dua sesi, nah, buat food planner nih, boleh langsung, mau di repost, screenshot, terus tag, Ibu Stefani, di IG-nya, atau di IG-nya, foodies.id ya, oke, kita mulai Bu ya, oke, sampai tiga ya, oke, satu, dua, ya, sekali lagi ya, satu, dua, oke, terima kasih, Bu Stefani, nih, buat food planner temen-temen nih, jangan lupa untuk join channel telegramnya, foodies, di t.ms, foodies.id, nah, jangan lupa juga, untuk baca, artikel-artikelnya, semua yang ada di blognya foodies, di www.foodies.id, slash blog, nah, itu semua akan tahu update-update informasi tentang bisnis kuliner di saat ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di youtube channelnya foodies ya, pokoknya semua tentang bisnis kuliner ada di channelnya foodies, oke, terima kasih Bu, semoga bermanfaat, untuk seluruh temen-temen food planner, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,